Hai ini kayak perempuan ya keretaan gitu sendiri Aura sama Umi lumayan ini enak banget buat anak-anak nih ini bisa diges kan ya kita deket-deket banget tempel-tempel tabrakan sambil makan tuh enak banget tahu rambut makan udah nyampe tadi boleh enggak boleh enggak mau sekali lagi nanti nggak ada yang ngantri sekali lagi lagi guys musik satu kali lagi ini ada tembak-tembakannya juga guys dulu mungkin bisa buat nembak patung-patung yang ada di sini Oh dia kayak ada angka-angkanya gitu nih ngantuk Aura udah ngantuk guys ngantuk dia kita udah dua kali motor enaknya di sini tuh karena sepi jadi bisa apa bisa nagih Oke selesai kita coba cari tempat serahat Aura soalnya udah ngantuk kira-kira gimana ya Aura udah teriak teriak ini udah ngantuk oke selesai kita cari tempat serahat dulu guys menerima enak kan dia enak kan dia terima ah yaa ngantuk ya ngantuk ngantuk ya hahaha kemana kita nih mana nih wanana enen dulu dia oh dia musyola lagi mas musyola lagi Aura tingsran udah nyerah dia katanya pengen naik kuda ya deh kita istirahat dulu guys karena haura yang punya acara yang punya acara jalan-jalan ini malah tidur capean dia nerah dia udah nyerah capek sih emang kalau udah jalan-jalan ini capek apalagi haura gak pakai stroller tapi disini tuh enaknya mungkin dari satu wahana ke wahana lain gak gitu jauh ya kan satu wahana ke wahana lainnya jauh apalagi bawa wahana kecil kan kanan gak pakai stroller terus sekarang pas lagi sepi juga terus protokol kesehatannya bagus abang lebih suka disini daripada yang lain maksudnya tidak ada yang bandung gak gitu capek bandung kan luas juga kemarin terus ini tuh dari warna ke warna lain itu deket iya disini agak panas kalau disana kan gak wahana kita mainnya lebih ke makanan pusat jajanan ini kan memang khusus wahana dia sayangnya waterpucknya gara-gara pandemnya wahananya gak sebagus dupen tapi lebih nyaman kita lagi berteduh nih hehehe deketinnya apa nih? negeri belanda ya? iya kecerangnya tuh anginnya sepai-sepai kecerangin jaman dulu hehehe oke sehat dulu haura baru bangun ya baru bangun bangun-bangun lihat ikan haura kayaknya setiap kali ke tempat wisata pasti ada ikannya deh iya 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 itu apa namanya? iya iya masyarakat selama haura tidur jalan-jalan kita berhenti selama dia tidur iya kita lanjut lagi guys lanjut deh karena haura punya cara jalan-jalan namanya Taman Satwa mau main kuda lagi gak? mau main kuda lagi gak? jalan lagi kita ya selamat datang di Taman Dongeng selamat menikmati bagaimana Indonesia? malin kundang ande-ande lumut timun emas bawang merah dan bawang putih yuk kita masuk ke Taman Dongeng selamat datang di Taman Dongeng yuk kita ke dongeng ande-ande lumut mana tombolnya? selamat datang di Taman Dongeng buat apa ya? supaya? selamat menikmati fungsinya apa? nanti dia cerita gitu tuh cerita pertama tapi gak ada cerita disini kamu akan mendengar kisah ande-ande lumut coba perbikuhan mana? iya iya sayang ya karena pandemi semuanya jadi gak lengkap Alhamdulillah ala kulihal ini selananya 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 cerita selananya silahkan cari sendiri gugeng ya teman-teman selanjutnya kita ke Dongeng apa nih? bawang putih bawang merah ya? oh malin kundang dulu yuk liat malin kundang yuk ada gak dia? dia kan dikutuk katanya kan? dikutuk dikutuk dia dikutuk Alkisah hidup sebuah keluarga kecil miskin di perkampungan pantai air manis pesisir pantai di Sumatera Batu kalau kita sambil duduk-duduk sini bi makanya nih kayak karpet nih kan rumputnya tuh sedangkan ibunya bernama Mande Rubaya tuh udah akis meski dibesarkan oh Mande Rubaya baru tahu nama ibunya Mande Rubaya malin tumbuh menjadi anak cedas dan mudah bergaul dengan siapa saja walaupun sedikit nakal ia sering mengejar-mejar selamat datang di dermaga kota Padang ayo mana malin kundang ya? adek anda mau lihat anak yang dikutuk akan ada dorhaka nak ayo kita lihat nak paling kundang itu kalau kita ke Padang jumpa batu aslinya kayak gini oh memang kayak gini asli ya? iya kalau kita ke Padang di daerah mana itu ntar kita jumpa yang kayak gini yang asli tapi gak sedetail ini itu kan ada tangannya kan? iya yang asli gak sedetail itu terus gak pakai jubah kayak gini dia benar-benar batu ya? benar batu semua jadi batu kapalnya dibatu kayak tali-tali juga oh iya beneran bukan dibuat manusia? gak tau ya Allah alam ya ini dia dikutua dia dikutua paling contoh dikutua dikutua supaya kita gak boleh dorhaka sama orang tua walaupun tidak dihukum langsung di dunia nah tunggulah azabnya nanti di akhirat ya deh ya lari 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 anasaleha anasaleha lari ya sekarang kita masuk ke bawang putih bawang merah iya nanti itu timun emas tuh disana tuh kita lihat ya rumahnya ya selamat datang di dongeng bawang merah bawang putih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Allah dikampung banget ini jadi kangen kampung tinggal pencet ya tuh kalau mau dengerin ceritanya sini sini bawang ada ibu ke bawang merah ada ibunya bawang merah tunggu ini dapurnya nih iya lagi nge-shut dapurnya bawang putih bawang merah nih ada bawang merah bawang merah bawang pink ini bawang pink nah tuh ada sendalnya ya bagai yuk mana oh angkuh sekali dia siapa ini ibunya bawang putihnya mana kelihatan ada mukanya judes tuh sangar ya kok cuman dia seorang mana anak-anaknya bawang merah dan bawang putihnya wuh enak banget bi kalau bikin halaman bi kalau rumah halaman belakangnya kayak gini enak kan nih bi bikin kayak gini bi kayak di kampung-kampung bi ini bisa tiduran di sini bi bambu nih bi apa tuh pedesan banget ya ada suara itu lagi ayam pencet 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 tuh pencet gak mau ini aja gak bisa ini gak bunyi gak bunyi itu aja tuh yang itu aja itu gak mau yaudah yuk lihat timun emas lewat aja lah ya mau lihat lagi keep aja lah ya gini-gini semua kok temen-temen ya nah yuk buruan yang penasaran yang tertarik ayo datang ke Citra Raya World of Wonders disini kita bukan promosi ya karena kita gak ada hubungan apa-apa tapi ini salah satu tempat wisata yang recommended di wilayah Jabodetabek apalagi kalau liburan long weekend kayak gini kalau kita ke Pucuk atau ke Badung Masya Allah pasti macet beramai ria apalagi musim pandemi kayak gini kita sebaiknya menghindari ya kalau mau kesana kita ambil cuti sendiri aja atau di hari biasa jangan long weekend pasti rame banget tuh malah yang di deket-deket nih di Bekasi Tangerang gitu gak terlalu padet ya itu kan enak ya kayak gini tuh apalagi kalau mau selfie-selfie kan gak perlu apa namanya kita gak perlu buru-buru ya karena kan dilihat orang mengantri gitu kan mau foto juga sepi banget tuh gak ada yang foto tuh mau berkali-kali mau seratus kali juga satu tempat bisa tapi kantinnya sayangnya banyak yang tutup banyak yang tertimbas dari pandemi ini haura mau naik kuda lagi yaudah kita main kuda dulu ya karena ini acaranya haura kita turutin kemauannya kemauannya haura haura mau naik kuda lagi nah ini menaruh osbon buat anak-anak sama aja kalau haura belum bisa yaudah haura bisa sendiri coba lepas sendiri berani gak haura haura lupa tuh hana berbayar ini sama pandemi di siadakan tadi kita gak bisa ini wahana kapal kalau lepas kayak apa ini kedompernya ada satu lagi istana ceria tapi gak tau nih pandemi ini dibuka gak ini kita tanya dulu mbak 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 istana cerianya gak bisa ya gak ada ya tutup ya allah makasih ya tutup haura malah mendem di dalam sini adek haura haura eh malah antel disitu sini adek ngapain disitu haura sini ada apa apa ada apa ada apa sini sini gak malu kenapa ayo um yang mabi mau pulang loh ada disini aja gak ikut pulang ikut ayo sini bisa gak jalan sana jalan sana bisa gak tadi yang naruh ke situ siapa oh sibil yang sebelah sini ini darah sebera aja dia mengunsur sendiri bi panas ya bi dah panas oh udah berada jaman ya pangga dia oh udah mana ini mobil-mobil ini bi itu karena kebalik emang ini depannya nah ini kayak yang bener ini ini apa rumah angker ya bi cuma karena pandemi gak ada ya rumah angker itu kayak kalau di medan rumah apa ya rumah senten ya jalan suara anak-anak nabungin gitu yang pengen ditabung anak-anak anak kecil anak kecil sama rambuannya boleh ya boleh ya oh ya ini ada bisa ini ada yang nakut-nakutin ya ada yang nakut-nakutin ini patung semua kalau nakutin ada suara doang oh gitu ya terima kasih ya boleh ada juga boleh ini gak ada yang nakut-nakutin sama patung sama suara doang ini kata mas-masnya rumah sentennya rumah angker kalau di sini namanya tuh masuknya dari sana patung sama suara-suara ngeri doang gak ada seten-seten yang nakutin ya haura mau naik bom-bongkar sama abdi haura naik bom-bongkar haura 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 dadah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati